Intro Mahkamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Saul, Esarwe, Elok Pere, Alfius Tabuni, Otomi Guijangge, Bonifacius Hubi, Julianus Entama Petrus Haluk, dan Pascalis Gosai Oleg Lakobal. Empat orang bakal pasangan calon pemilu kada Kabupaten Jayawijaya. Dalam sudang pengucapan putusan sengketa pemilu kada Jayawijaya yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zulfa, Kamis 7 November 2013, Mahkamah berpendapat tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak para pemohon untuk menjadi calon. Mahkamah menilai fakta justru membuktikan bahwa KPUJWJ telah melakukan verifikasi ulang, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktuang terhadap partai pendukung para pemohon, sebagaimana amar putusan PT UNJ Pura bertanggal 25 Juli 2013. Setelah dilakukan verifikasi ulang baik secara administrasi maupun faktuang, para pemohon terbukti tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang memenuhi jumlah kursi atau jumlah suara sah paling sedikit 15 persen. Dengan putusan tersebut, maka petahanan Bupati Wakil Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo, John Richard Banua, kembali memimpin Jayawijaya untuk periode yang kedua. Ilham Miradi, Hendi Prasetya, MKTV News, melaporkan.